Terima kasih. Aceh, kemudian apa namanya, tadi untuk pembinaan personil, ya akselerasi personil tentunya bahwa pembinaan personil itu adalah kewenangan kepala stafangatan. Tapi panggilan TNI juga berwenang untuk mengarahkan supaya menjadi solid TNI ini, menjadi sinergi dengan Polri maupun dengan masyarakat. Tentunya yang pertama itu nanti akan kita lanjutkan. Ya saya jawab yang kedua tadi, itu kewenangannya Bapak Presiden. Hak Bapak Presiden yang jelas pasti dari Angkatan Laut. Karena yang ditanya itu terus, dari Angkatan Laut lah pasti ya. Saya juga belum tahu karena nanti pasti akan ada permintaan, kemudian yang jelas itu tadi Bapak Presiden. Kemudian yang tentang tanggapan itu, ya itu tadi, kembali lagi akan kita evaluasi. Ini kita sudah berjalan di sana, di sana sudah menjadi kebijakan panglima TNI. Lagi akan kita evaluasi bersama kepala staf angkatan. Karena ada pembinaan, ada pengerahan kekuatan yang mana ini adalah tugasnya panglima TNI untuk mengerahkan kekuatan. Untuk operasi militer maupun operasi non-militer. Ya cukup ya.